Intro Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsal menyatakan kekecewaannya atas ketidakadilan pemerintah kota Banjarmasin seiring tidak digubrisnya permintaan kuota solar bersubsidi guna kelancaran arus barang di pelabuhan. Setidaknya hal ini disampaikan Ketua DPW Alfi Ilfa Kalimantan Selatan saat ditemui di ruang kerjanya di Banjarmasin selasa 26 April lalu. Pihaknya menegaskan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan dua jalur khusus di SPBU AKR dan SPBU 15 kepada Alfi Ilfa karena ternyata setelah diteliti dua SPBU tersebut tidak mencukupi untuk mendukung operasional pengangkutan logistik. Sedangkan ada pihak lain yang diberikan dua SPBU dengan kapasitas solar subsidi yang lebih besar. Kalau yang sekarang ini pihak lain dikasih 58 ribu yaitu di 0607 di Alpi Aptrindo dua asosiasi yang punya barang di pelabuhan pemilik barang di pelabuhan hanya dikasih 8 ribu liter dua asosiasi. Itu yang sampai saat ini kami tidak habis pikir dari mana kalkulator atau pola pikir pemerintah melakukan ini. Untuk itu DPW Alfi Ilfa Kalimantan Selatan mengharapkan keadilan dari penguasa agar memperhatikan kebutuhan BPM ini dengan seksama. Pihaknya pun menawarkan solusi pembagian SPBU yang lebih merata yakni salah satu SPBU 6 atau 7 yang bisa diberikan ke Alpi dan kemudian salah satu SPBU AKR atau 15 yang juga bisa dibagi ke pihak lainnya. Karena jika tidak segera ditindaklanjuti dikhawatirkan mengganggu arus angkutan logistik. Ingat, sekarang ini kan sudah mendekati Hari Raya Ibu Kipri di mana orang semua akan memerlukan penyelan bahan pokok. Nah, ini yang punya barang ini adalah Alpi Ilfa. Kalau sampai tertahan di pelabuhan, dampaknya juga bagi masyarakat. Bagi itu semua, tidak ada barang di pasaran, kemudian tidak ada barang yang kita antar. Amat Makhpur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selamat menikmati.